Intro Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya Cek Gulen Oke pada pertemuan kali ini Kita akan membahas materi tentang Pemula bilangan kelas 8 Tingkat SMP atau MTS Derajat ya Oke materi pula bilangan ini adalah Bak pertama yang akan kalian pelajari di kelas 8 Semester 1 Atau semester ganjir Baiklah Untuk tujuan pembelajaran Jadi untuk tujuan pembelajaran Materi pula bilangan Yang pertama itu adalah Setelah melalui proses pembelajaran Diharapkan peserta didik dapat membuat Generalisasi dari pola Pada barisan bilangan Dan barisan konfigurasi objek dengan benar Kemudian Tujuan selanjutnya adalah Setelah melalui proses pembelajaran Diharapkan peserta didik dapat Menyelesaikan masalah yang berkaitan Dengan pola pada barisan bilangan Dan barisan konfigurasi objek dengan benar Nah anak-anak Kita akan Mempelajari yang terutama itu adalah Menentukan persamaan Dari suatu barisan bilangan Nah anak-anak Dalam pembelajaran matematika Kalian akan menemui banyak pola Yang mempunyai karakteristik rumus masing-masing Apa sih pola itu? Nah kalau kalian buka Kamu sebesar-besar Indonesia Atau kalian cari di Google Pola itu Ketaliannya adalah bentuk Nah Jadi dalam matematika itu Kita akan menemui Berbagai macam bentuk Dimana bentuk tersebut Memiliki Karakteristik masing-masing Nah pola-pola tersebut Ada yang berupa bentuk geometri Atau relasi matematika Itu yang akan kita pelajari Pada materi ini Disini ibu punya contoh Perhatikan contohnya Perhatikan Nah ibu Ibu punya Ibu punya Beberapa Bentuk Bangun datar Nah perhatikan Disini ada beberapa bangun datar Ini ada bangun datar Ini Ini namanya Bangun datar Apa? Segi Tiga Oke Ini bangun datar Segi Tiga Nah selanjutnya Bangun datar Segi Empat Nah dan seterusnya Kalau kita perhatikan Bangun datar ini Tersusun dengan rapi Berdasarkan pola Nah perhatikan Disini Bangun datar Segi Tiga Kenapa Tidak Segi Tiga ini Diam di tengah Kenapa harus pertama Nah ini pasti ada polanya Perhatikan sekarang ya Ini Segi Tiga Yang berikutnya Segi berapa Ada Segi Empat Nah yang berikutnya Ini segi berapa Segi Lima Ini kita hitung Sudutnya ada lima Yang berikutnya ini Segi Ya Segi enam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah Titik sudutnya ada enam Berarti dia segi enam ya Nah Jika kita perhatikan Kenapa kok Tidak segi tiganya Berada di Antara segi lima Dan segi enam Ini karena Gambar bangun datar ini Memiliki pola Dimana pola yang tersusun ini Adalah berdasarkan Titik sudutnya Ya Jadi Karena disini ada Yang warna biru ini Segi enam Kita bisa menerka Atau kita bisa menjawab Gambar berikutnya Nah Nah Ulangi Gambar berikutnya Tentu saja Segi Ya Gambar berikutnya Tentu saja Segi Ayo Segi berapa tuh Yang warna oranye Segi Tujuh Nah kita hitung Titik sudutnya Satu Dari bawah Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah Berarti gambar-gambar Bangun datar yang tersusun ini Mengikuti pola Jumlah titik sudut Nah Sampai disini Paham Selanjutnya Ibu beri kalian contoh lagi Agar kalian lebih paham Ya Perhatikan di layar Laptop atau layar Gadget kalian Nah Ibu disitu punya bola-bola Nah Sengaja ibu bedakan Warnanya Agar kalian Tahu maksud ibu Ini bola yang warna ini Gak Dipahin gak bingung Bola pertama itu yang warna merah Nah Ini bola yang pertama Kemudian Bola yang warna merah ini Jumlahnya Satu Nah Bola yang kedua Jumlahnya Dua Kita mau mencari Pola yang terbentuk Dari bola-bola ini Kemudian Bola yang ketiga Atau Bola yang ketiga Jumlah-bola yang Enam Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah Untuk pola berikutnya Pola berikutnya Keempat Atau boleh berwarna biru Itu jumlah-bolanya berapa Dua belas Kita hitung Satu Dari bawah Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dua Empat Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Nah Yang pertama itu Satu Dua Enam Dua belas Nah Kita harus menemukan Polanya Perhatikan Kita Kira-kira ini Polanya apa ya Sekarang perhatikan Ini Bola pertama Bola kedua itu Kesamping Perhatikan Yang horizontal Bola yang tersusun Secara horizontal itu Dua Ya kan Satu Dua Sedangkan bola yang tersusun Secara vertikal Ke atas Satu Nah Kemudian pola berikutnya Bola yang tersusun Kita lihat Kita fokusnya ini Di bawah aja ya Bola yang tersusun Secara Horizontal Atau mendatar Itu ada Tiga Kita kembali lagi Ke pola kedua Pola kedua itu Dua Mendatarnya Sekarang pola berikutnya Tiga Nah Sedangkan Pola yang tersusun Secara vertikal Atau ke atas Itu Satu Dua Sedangkan pola sebelumnya Satu Nah Pola berikutnya Dua ke atas Pola Keempat Atau Gambar keempat Ada Dan tiga ke atas Nah Mendatarnya Ada Satu Dua Tiga Empat Nah Mendatarnya Empat Sebelumnya Tiga Sebelumnya Lagi Dua Sebelumnya Lagi Satu Nah Kita temukan Pola disini Nah Kita temukan Sebuah pola Nah Jika kita Buat Pola berikutnya Maka Bola Yang tersusun Secara mendatar Ada berapa buah Ya Ada Lima buah Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Atau secara Mendatarnya Atau secara Horizontal Ada lima buah bola Sekarang Bola yang tersusun ke atas Atau secara Vertikal Ada berapa Kita hitung dari bola pertama Yang di bawah ya Tuh Satu Dua Tiga Empat Nah Karena sebelumnya Ke atas itu Tiga bola Maka bola berikutnya Adalah Empat bola Oke Kita dapatkan Polanya Sekarang kita Biarkan Polanya penuh Nah Kira-kira Berapa sih Jumlah bolanya Tinggal kita hitung Atau Kita kalikan Bola yang tersusun secara Horizontal Dan vertikal Ini Kita mulai dari Pola Ketiga saja ya Pola ketiga ini Yang warna hijau Perhatikan Jumlah bolanya Yang secara Horizontal Itu tiga Vertikal dua Kita kalikan Tiga kali dua Enak Dan ternyata Bolanya memang berjumlah Enak dua Sekarang yang Warna biru Yang secara Horizontal Empat Vertikalnya Tiga Empat kali tiga Dua belas Oke Kemudian Bola yang Berwarna Ungu Yang Bola secara Horizontal Temen datar Lima Keatasnya Empat Kita kalikan Lima Kali empat Berapa Dua puluh Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enak Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Delapan belas Sembilan belas Dua puluh Nah Jadi kita sudah menemukan polanya Jadi polanya itu adalah Nama polanya Pola Bersegi panjang Atau Ke kiri Ditambah satu Atau mendatangnya Terus bertambah satu Setiap pola Keatasnya Atau yang Vertikal Pola vertikal Keatas Juga Bertambah satu Setiap pola Selanjutnya Oke Ibu harap Kalian dapat menemukan Pola-pola yang lain Kita lanjut Nah Anak-anak Sekarang Ayo kita mencoba Oke Perhatikan pola Bilangan berikut Ibu punya Beberapa Barisan Angka Atau bilangan Nah Perhatikan Ibu punya 0 1 1 2 3 5 8 13 21 Dan seterusnya Nah Bisakah kalian menentukan 3 bilangan 3 bilangan selanjutnya Sekarang Ayo kita Amati Kalian amati Kita Coba Temukan Bentuk Atau pola Bilangan Dari soal di atas Nah Kita akan menemukan Polanya seperti apa Sehingga kita bisa Menentukan 3 bilangan Berikutnya Yang pertama Setelah kita Amati Ternyata Kalian amati Pola barisan Bilangannya Ini Ternyata Bilangan Ketiga Diperoleh Dari jumlah Bilangan Kesatu Dan Kedua Sekarang kita Perhatikan Bilangan Ketiga Oke Sebelumnya kita Hitung dulu ya Bilangannya ada berapa Dari 0 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 Oke Kita punya Bilang Atau 9 bilangan Jadi Jika diminta 3 bilangan berikutnya Berarti Bilangan 10 11 Dan 12 Oke 10 11 12 Sekarang Bilangan Ketiga Diperoleh Dari jumlah Bilangan 1 Dan Kedua Kalian Perhatikan Yang ketiga Duitung 1 2 3 Berarti Yang ketiga Yang berwarna merah Bilangan ketiga itu Didapat dari Bilangan pertama Dan kedua Bilangan pertama Yang 0 Dan Keduanya 1 0 ditambah 1 1 Dan ternyata benar 1 Merupakan Bilangan ketiga Kemudian Bilangan selanjutnya Bilangan keempat Diperoleh dari Jumlah Oke Sorry Kita lanjut Bilangan keempat Diperoleh dari Bilangan kedua Dan ketiga Sekarang kita Lingkar Atau ibu lingkar Bilangan keempat Bilangan keempat Itu Angka 2 Oh sorry Angka 2 Bilangan keempat Itu Angka 2 Nah Itu dia Oke Udah ibu lingkar Yang keempat Itu Angka 2 Diperoleh dari Bilangan kedua Dan ketiga Kita cek Bilangan keduanya Angka 1 Bilangan ketiganya Juga Angka 1 1 ditambah 1 2 Dan ternyata Benar Oke Nah Kita cek selanjutnya Bilangan kelima Diperoleh dari Jumlah bilangan ketiga Dan keempat Ketiga Dan keempat Sebelumnya Sebelumnya ibu lingkar dulu Yang bilangan kelima Itu Angka 3 Ini ibu lingkar Yang berwarna hijau Angka 3 Jumlah Hasil Jumlah dari Bilangan ketiga Dan keempat Bilangan ketiga Itu Satu Dan keempat Itu dua Satu ditambah dua Tiga Oke Dan ternyata Benar Kita menemukan polanya Dan begitu Seterusnya Nah Sekarang Kita temukan Polanya Bilangan ke N Adalah Hasil Penjumlahan Dari Dua bilangan Sebelumnya Atau Bilangan yang Akan kita cari Atau bilangan berikutnya Adalah Jumlah dari Dua bilangan Sebelumnya Oke Pahal-pahal disini Nah Ketika kita Mencari Bilangan ke sepuluh Itu artinya Bilangan ke delapan Ditambah Bilangan ke sembilan Nah Bilangan ke delapan Mana dia Bilangan ke delapan itu ada Tiga belas Bilangan ke sembilan Dua puluh satu Nih dia Dua bilangan terakhir Kita tambah Dan hasilnya adalah Tiga puluh Empat Nih dia Hasilnya Tiga puluh Empat Oke Sekarang Berikutnya Bilangan ke sebelas Kita balik lagi Bilangan ke sebelas Itu Bilangan ke sembilan Ditambah dengan Bilangan ke sepuluh Nah Bilangan ke sembilan Tadi berapa Dua puluh Satu Yang di atas Masih ada Bilangan ke sembilan Dua puluh satu Nah Ingat Ini bilangan ke sembilan Dua puluh satu Bilangan ke sepuluh Yang sudah kita temukan Yaitu Tiga puluh empat Jadi dua puluh Satu ditambah Tiga empat Dapatlah Lima Puluh Lima Ini dia Bu lingkar Bu warna Biru saja Oke Ini dia Nah Sampai sini Kemudian Bilangan ke dua belas Nah Bilangan ke dua belas Adalah Bilangan ke sepuluh Ditambah Bilangan ke sebelas Nah Bilangan ke sebelum Tadi sudah kita temukan Tiga puluh empat Bilangan ke sebelas Lima puluh lima Dan Mereka berdua kita jumlahkan Maka hasilnya adalah Delapan puluh sembilan Ini dia Tiga puluh empat Ditambah lima puluh lima Maka hasilnya Delapan puluh sembilan Oke Jadi Tiga bilangan selanjutnya adalah Tiga puluh empat Lima puluh lima Dan delapan puluh sembilan Nah Anak-anak Yang perlu kalian ketahui Jika kalian menemukan Barisan bilangan seperti ini Jika ada bilangan Merupakan Hasil jumlah Dari dua bilangan sebelumnya Nah Barisan ini Disebut dengan Barisan Fibonacci Jadi dalam Matematika Barisan seperti ini Yang dimulai dari 0 1 1 2 3 5 5 5 4 3 1 21 Dan seterusnya Nah Ini disebut dengan Bilangan Fibonacci Nah Rumusnya Atau polanya Adalah Bilangan Ke N Adalah hasil Penjumlahan Dari Dua bilangan Sebelumnya Ibu harap sampai disini Kalian Bisa paham Jika Ada yang Tidak kalian mengerti Kalian boleh Tulis di kolom komentar Ibu harap Anak-anak Ibu paham Dengan penjelasan Yang sudah Ibu Jebarkan Semoga Kalian dapat Mengerjakan Tugas Mandiri Oke Ini ada Beberapa soal Yang Ibu Ambil Dari Buku Pegangan Siswa Dari Buku Kemendiput Nah Pola Bilangan Ambil Beberapa Soal Ini Jika kalian Sudah ada Bukunya Kalian bisa Tandai Aja Langsung Bunya Fasil Atau Bisa kalian Screenshot Nah Screenshot Soalnya Nah Setelah Kalian Kerjakan Kerjakan Secara Mandiri Ya Ingat Soal Sendiri Kalian Bisa Kirimkan Hasil Bekerjaan Kalian Ke WA Pribadi Ibu Jangan Lupa Tulis Nama Kalian Di Kolom Komentar Untuk Ibu List Absen Kalian Dan Ingat Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Video Ini Oke Ibu Ucapkan Selamat Belajar Semoga Kalian Tetap Semangat Belajar Di masa Pandemi Tetap Jangan Kesehatan Kalian Sampai Ibu Warah Wabarakatuh Ak Kesehatan